Halo kawan, jumpa kembali dengan Mas Rukin 1001 Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara cek suhu laptop Windows yang akurat ya. Biar pemakaian laptop atau PC komputer di rumah tetap optimal ya. Tidak gampang rusak ya, kan bahaya kalau komputer cepat panas itu akan merusak hardware yang ada di dalamnya ya. Oke, biar tidak terlalu lama videonya, caranya cukup mudah ya menggunakan aplikasi pihak ketiga ya. Caranya buka browser kawan di rumah, bisa opera, bisa chrome, atau firefox, dan yang lainnya ya. Kita pake chrome, ketika aja GPU Z, ini aplikasi buat cek suhu ya. Nah, di tes power up ini, nah ini GPU Z, download di sini gratis ya kawan ya ini ya. Download aja, terus klik yang ini, untuk download. Tunggu, nah kalau sudah, tinggal download aja yang ini nih, download. Ini standar aja ya, terus pilih, kita singapur aja downloadnya ya. Nah, ini sudah mulai selesai download. Kita open. Kita install ya kawan ya. Kita klik aja. Jawab yes. Kita yes aja. Nah, tinggal naik. Kalau mau taruh di desktop ya, dicentang aja ya, biar berkatnya di desktop ya. Install. Ini kebetulan tipe virus saya ke-detect. Kita access-in aja ya. Tentang, baru finish. Nah, udah kebuka, kita tutup layarnya. Nah, tampilannya seperti ini kawan ya. Nah, ini shortcutnya di sini. Ini cukup lengkap ya. Ada buat grafik juga. Ini ada tipe-tipe, segala macem. Nah, yang paling penting itu kita kan mau cek suhu ya. Cek suhu laptop kita. Kita ke sensor ini nih ya. Nah, ini kelihatan ini. GPU temperaturnya. Terus, kita perhatikan CPU temperatur ya. Nah, kalau laptop atau PC, biasanya kalau idle seperti ini, di laptop saya ini normalnya sekitaran angka 30 sampai 50 ya. Nah, ini normal ya. Kalau saya pegang laptop saya ini, adem nih. Kebetulan saya pakai laptop nih. Adem. Temperaturnya sekitar. Terus bergerak ya. Semakin lama, semakin bergerak ya. Kisaran antara normal itu, kisaran 30 sampai 50 ya. Kalau seperti ini, normal kawan ya. Kalau buka aplikasi yang berat-berat, biasanya ini akan naik ya. Jangan sampai di atas 90 gitu ya. Kalau datang 90 itu, lama-kelamaan akan merusak hardware yang ada di dalam laptop ini. Maupun yang di PC, akan cepat panaskan ya. Contoh, akses game. Aplikasi yang berat-berat. Nah, itu. Nah, ngeceknya. Seperti ini ya. Pakai aplikasi GPU-Z ya. Gratis, ringan, dan akurat ya kawan ya. Untuk cek suhu laptop Windows ya. Ini mudah dipahamin kawan ya. Nah, caranya gimana? Agbar tetap adem nih laptop kita. Nggak cepat panas gitu ya. Ya, jaga aja kalau laptop kita itu tetap bersih. Apalagi kipasnya di dalam laptop ini mati kan cepat panas gitu ya. Jadi, kalau dingin kan laptop juga optimal, nggak lambat, dan awet juga ya. Apalagi kalau terlalu panas dipaksakan, lama-kelamaan akan rusak. Dan biayanya servis laptop full juga mahal. PC juga sama. Rusak motherboard. Apalagi, wah, mahal sekali ya kawan ya. Itu kawan ya, caranya ya. Cara cek suhu laptop di Windows ya. Yang akurat nih. Pakai GPU-Z. Oke kawan, cukup sekian tutorial yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.